Arturan ini masih dikaji kembali oleh pihak kepolisian dan juga beberapa stakeholder. Untuk infrastruktur sendiri, di persimpangan rel kereta Jalan Angkasa Kemayoran Jakarta Pusat ini, sejauh yang kami pantau pada saat ini berfungsi dengan baik. Baik itu sirine maupun palang pintu rel kereta, baik itu dari arah Kemayoran maupun dari arah Gunung Sahari. Jadi terlihat saat kereta melintas, semuanya berfungsi dengan baik dan juga ada petugas penjaga pos perintasan kereta api. Dan inilah yang kemudian tentunya yang paling kita harapkan bahwa kesadaran dari warga DKI Jakarta, khususnya para pengendara, baik itu pengendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, untuk meningkatkan kesadaran tetap mengikuti peraturan rambu lalu lintas tidak melanggar. Dan seperti yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, karena hal ini tentunya sangat berakibat fatal untuk keselamatan para pengendara sendiri. Ya, Angge.